Intro Di tahun ke-1 Masehi, semenanjung Korea dan Manjuria mulai didominasi oleh tiga kerajaan, yaitu Guguryo, Baekje, dan Sila. Dibanding dua kerajaan lainnya, awalnya kerajaan Sila memiliki kedaulatan terlemah, namun perlahan kerajaan Sila menjadi kerajaan yang kuat, bahkan mampu menaklukan kerajaan Guguryo dan Baekje. Dalam Samguk Yusa, kerajaan Sila didirikan oleh seorang bernama Pak Hyogose pada tahun 57 sebelum Masehi, di kota yang sekarang dikenal dengan nama Gyeongju. Selama masa kekuasaannya, kerajaan Sila diperintah oleh tiga marga dari klan terkuat, yaitu Park, Sok, dan Kim. Para ahli sejarah secara tradisional membagi sejarah Sila menjadi tiga periode, yaitu awal, tengah, dan akhir. Selama sembilan ratus tahun masa kekuasaannya, kerajaan Sila dipimpin oleh lima puluh enam raja. Dari lima puluh enam raja Sila tersebut, tiga diantaranya adalah perempuan, yaitu Ratu Sondok, Ratu Jindok, dan Ratu Jinsong. Ratu Sondok tercatat sebagai wanita pertama yang menjadi penguasa kerajaan Sila, sekaligus penguasa wanita pertama dalam sejarah Korea. Sejarah tentang Ratu Sondok tersebut tertulis dalam Samguk Sagi dan Samguk Yusa. Ratu Sondok lahir dengan nama Putri Dokman. Ia merupakan putri dari Raja Jinpyeong, Raja ke-26 Kerajaan Sila. Ibunya adalah Permai Surimaya. Tidak ada catatan sejarah mengenai tanggal dan tahun kelahirannya. Menurut catatan Samguk Sagi, ia adalah putri tertua dari Raja Jinpyeong. Namun dalam Huarang Segi, Putri Dokman adalah putri kedua dari Raja Jinpyeong, dan kakaknya adalah Putri Chunmyung. Dalam Samguk Yusa dikatakan bahwa Putri Dokman memiliki seorang saudara perempuan lainnya, yaitu Putri Sonhwa. Namun keberadaan Putri Sonhwa masih belum dapat dipastikan, karena tidak ada bukti sejarah mengenai keberadaan Putri Sonhwa. Sedari kecil, ia telah banyak belajar kepemimpinan dari ayah dan neneknya. Putri Dokman tumbuh dengan melihat langsung bagaimana sang nenek memimpin politik kerajaan. Sejak ayah Ratu Sondok diangkat menjadi Raja di usia yang masih sangat muda, nenek Ratu Sondok bertindak sebagai wali Raja untuk Raja Jinpyeong. Pada saat itu, peran wanita di pemerintahan bukanlah hal yang asing. Namun, peran wanita pada saat itu sebatas perannya di balik layar. Dari sang nenek, ia banyak belajar mengenai politik kerajaan. Saat Putri Dokman berusia 15 tahun, terjadi serangan dari kerajaan Bekje dan Gokuryo. Saat itu, sang ayah melakukan banyak siasat perang untuk menangkal serangan tersebut. Sejak saat itu, Ratu Sondok banyak belajar mengenai taktik dan siasat perang dari sang ayah. Sejak masih kecil, Putri Dokman telah banyak menunjukkan bakat dan kecerdasannya, terutama dalam hal analisis. Ia mampu menganalisa hal apapun secara detail. Kisahnya yang paling terkenal, yaitu saat ia mengamati lukisan bunga peoni, pemberian dari kaisar dinasti Tang. Dalam Samguk Sagi, dikatakan bahwa saat dirinya berusia 7 tahun, sang ayah menerima sebuah hadiah dari kaisar dinasti Tang, berupa lukisan bunga beserta biji bunganya. Melihat lukisan tersebut, Putri Dokman berkomentar, Sayang sekali, meskipun bunganya cantik, bunga itu tidak akan berbau wangi. Mendengar komentar sang putri, Raja pun tertawa. Dan ia kemudian bertanya, Mengapa kau bisa berkata demikian, Putri? Putri Dokman kemudian menjelaskan, Jika bunga itu wangi, maka akan banyak kupu-kupu dan lebah di sekitar bunga tersebut. Sedangkan dalam lukisan tersebut, tidak ada kupu-kupu dan lebah di sekitar bunga. Pasti bunga itu tidak terlalu wangi. Dan benar saja, ketika benih itu tumbuh dan berbunga, bunga itu tidak memiliki bau apapun. Pengamatannya tersebut seringkali dianggap sebagai penggambaran akan kebijaksanaan dan wawasannya yang luas. Namun, versi lain berdasarkan Samguk Yusa, peristiwa itu terjadi pada tahun 632 saat ia naik tahta. Saat itu, Kaisar Taizong mengirimi lukisan bunga dengan tiga warna, yaitu merah, ungu dan putih beserta biji bunganya, dengan tujuan untuk mengejek ratus sondok karena tidak memiliki suami. Saat itu, Ratu menjelaskan bahwa tidak ada kupu-kupu ataupun lebah dalam lukisan tersebut. Saat Raja Taizong mengirimi saya hadiah ini, dia bermaksud mengejek saya karena tidak memiliki suami. Bunga peoni tidak memiliki aroma apapun, sehingga tidak ada kupu-kupu ataupun lebah yang tertarik. Hal itu menggambarkan alasan Ratu Sondok tidak memiliki suami karena tidak ada yang tertarik padanya. Dikatakan kuil Bunhuangsa dibangun sebagai tanggapan atas ejekan tersebut. Tidak seperti kebanyakan wanita pada umumnya, Ratu Sondok dikatakan memiliki postur tubuh seperti seorang pria. Tubuhnya besar dan gagah mirip sang ayah. Menurut catatan Samguk Sagi, Ratu Sondok tidak memiliki suami. Sedangkan dalam Samguk Yusa, ia memiliki seorang suami yaitu Gal Munwang. Kemungkinan mereka menikah setelah tahun pertamanya menjadi ratu. Versi lain berdasarkan Huarang Sagi, ia memiliki tiga orang suami, yaitu Yong Chun, Eje, dan Hemban. Namun secara luas diakini bahwa Ratu Sondok tidak memiliki suami seperti yang disebutkan dalam Samguk Sagi. Sebelum memberikan tahta kepada Putri Dok Man, Raja Jin Pyong yang tidak memiliki putra, pada awalnya menaruh harapan pada Kim Yong Su dan Kim Yong Chun, yang merupakan putra dari Raja Jin Ji, yaitu Raja terdahulu sebelum Raja Jin Pyong. Namun Raja Jin Ji digulingkan, dan status keluarganya diturunkan dari Songgol menjadi bangsawan kerajaan biasa. Sehingga keturunan Raja Jin Ji tidak bisa mewarisi tahta kerajaan. Satu-satunya cara yaitu dengan menikahkan kedua putrinya dengan putra Raja Jin Ji. Karena melalui pernikahan tersebut, putra Raja Jin Ji menjadi layak sebagai penerus tahta, dan keturunan Songgol atau keturunan Suci dapat dipertahankan. Raja kemudian menikahkan Putri Chun Myung dengan Kim Yong Su, dan berencana menikahkan Putri Dok Man dengan Kim Yong Chun. Di tengah-tengah krisis penerus tahta, Permaisuri Maya meninggal. Hal tersebut menambah resah keluarga kerajaan, karena harapan untuk memiliki seorang putra sebagai penerus tahta telah hilang. Saat itu Raja Jin Pyong berencana untuk memberikan tahtanya kepada Kim Yong Su, suami dari Putri Chun Myung. Ketika Putri Dok Man mendengar rencana tersebut, ia meminta kepada sang ayah untuk memberikan dirinya kesempatan untuk bersaing memperebutkan tahta, karena Putri Dok Man merasa memiliki hak yang sama atas tahta. Mendengar permintaan sang putri, Raja Jin Pyong memberikan kesempatan pada Putri Dok Man untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi penerus tahta. Meskipun peran wanita dalam pemerintahan bukanlah hal yang asing pada saat itu, namun menjadikan wanita sebagai penguasa negeri adalah hal yang tabu dan bukan sesuatu yang dapat diterima dengan mudah. Putri Dok Man paham betul akan hal tersebut. Ia pun berusaha untuk mendapatkan kepercayaan serta dukungan dari rakyatnya. Usaha keras sang putri akhirnya membuahkan hasil. Ia mampu menunjukkan kepada Raja Jin Pyong bahwa ia layak menjadi penerus tahta. Setelah melihat kemampuan sang putri, ia memutuskan untuk memberikan tahta kepada Putri Dok Man. Selain karena kemampuan memimpinnya, alasan terbesar Raja Jin Pyong memilih Putri Dok Man menjadi penerus tahta karena Raja Jin Pyong sangat mementingkan tradisi kerajaan, dimana pada saat itu hanya kaum songgol atau orang dari garis keturunan Raja yang bisa menjadi pemimpin dinasti sila. Setelah memutuskan Putri Dok Man menjadi penerus tahta, saat itu Raja Jin Pyong meminta Putri Con Myung untuk mengalah pada sang adik. Putri Con Myung mendengarkan perintah ayahnya. Ia pun pergi meninggalkan istana. Namun versi lain mengatakan bahwa Putri Con Myung meninggal sebelum Putri Dok Man naik tahta. Keputusan Raja Jin Pyong menobatkan putrinya sebagai raja mendapat tentangan dari sebagian pejabat kerajaan. Pada tahun 631, Ichan Chil Suk dan Achan Sok Pung merencanakan pemberontakan untuk menggagalkan niat Raja Jin Pyong. Namun rencana tersebut diketahui lebih awal dan pemberontakan dapat ditekan. Keduanya kemudian dieksekusi walaupun pada awalnya Achan Sok Pung berhasil melarikan diri. Pada tahun 632, Putri Dok Man resmi dinobatkan sebagai penguasa kerajaan sila. Ia menjadi penguasa ke-27 kerajaan sila dengan gelar Raja Song Jo Hwang Go yang memiliki arti kaisar yang mewarisi garis keturunan leluhur suci. Di tahun awal pemerintahan Ratu Sondok, ia mendapatkan hati rakyatnya dengan memberantas kemiskinan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ia mengirim pegawai pemerintahan ke seluruh wilayah kerajaan untuk meningkatkan perawatan terhadap janda, duda, anak yatim, orang tak mampu serta para lansia. Pada tahun kedua pemerintahannya, Ratu Sondok mendirikan Chomsongde, yaitu sebuah observatorium astronomi untuk membantu para petani. Dia juga mengumumkan pembebasan pajak untuk para petani dan mengurangi pajak untuk kelas menengah. Selain membangun Chomsongde, ia juga banyak membuat bangunan yang berhubungan erat dengan agama Buddha. Di antaranya, Kuyabun Hwangsa, Yongmyongsa, serta Pagoda Sembilan Tingkat. Di bawah kepemimpinannya, kesejahteraan rakyat meningkat. Budaya serta pembelajaran pun juga turut maju. Di mata rakyatnya, ia dikenal sebagai ratu yang dermawan, ramah, bijaksana, dan cerdas. Selain terkenal dengan kemampuan memimpinnya, Ratu Sondok juga terkenal dengan kemampuan meramalnya. Suatu hari, pada musim dingin di tahun kelima pemerintahannya, sekumpulan katak berkumpul di kolam Okmun atau kolam Gerbang Giyok yang terletak di halaman kuil Yongmyongsa. Selama beberapa hari, katak tersebut terus bersuara dan menimbulkan kebisingan. Hal tersebut dianggap sebagai fenomena aneh karena biasanya katak-katak tersebut akan hibernasi selama musim dingin. Fenomena aneh tersebut kemudian dilaporkan kepada Ratu. Tanpa terduga, Ratu memerintahkan dua jenderal beserta 2.000 pasukan terbaiknya untuk pergi ke tepi barat ibu kota dan mencari lembah Yong Enggok. Saat itu, Ratu berkata mereka akan menemukan pasukan musuh di sana. Saat sampai di tempat yang disebutkan oleh Sang Ratu, para prajurit sangat terkejut karena apa yang dikatakan oleh Ratu Sondok terbukti benar. Saat itu, pasukan silam menemukan tentara Bekje yang bersembunyi di hutan lembah Yong Enggok dan langsung dihabisi oleh pasukan sila. Ketika Ratu ditanya perihal kemampuannya meramal invasi Bekje hanya dengan suara katak, Ratu kemudian menjelaskan sekelompok katak yang marah menandakan tentara. Okmun atau gerbang giyok adalah penggambaran untuk kesucian wanita. Wanita adalah salah satu makna yin yang juga memiliki arti putih dan warna putih memiliki arti barat. Jadi, saya tahu bahwa tentara sedang bersembunyi di barat. Selain meramalkan invasi Bekje hanya dari suara katak, Ratu juga meramalkan waktu kematiannya. Beberapa hari sebelum Ratu meninggal, Ratu meminta para pejabat dan pelayannya untuk berkumpul. Ratu lalu mengatakan, aku akan mati pada bulan dan tahun tertentu, jadi kuburkan aku di Dorichon. Para pelayan yang tidak mengetahui tempat yang dimaksud Sang Ratu kemudian bertanya di mana tempat tersebut. Ratu kembali menjelaskan, tempat itu berada di sisi selatan Gunung Namsan. Perkataan Sang Ratu kembali terbukti benar, ia meninggal di waktu yang sama yang ia sebutkan. Para pelayannya kemudian menguburkan Ratu Sondok di selatan Gunung Namsan. Puluhan tahun setelah kematian Ratu Sondok, Raja Munmu membangun kuil Satchon Wangsa di bawah Gunung Namsan. Para bangsawan kemudian menyadari bahwa terdapat kalimat dalam Kitab Buddha yang mengatakan bahwa terdapat Dorichon di atas Satchon Wangsa. Karena hal tersebut, para bangsawan beranggapan bahwa Ratu Sondok dapat meramalkan masa depan dan menghormati Ratu Sondok sebagai Ratu Agung. Namun, para sejarawan menganggap hal tersebut sebagai keinginan terakhir Sang Ratu yang diwujudkan pada masa kepemimpinan Raja Munmu. Menjadi penguasa wanita pertama tentu bukan hal yang mudah bagi Ratu Sondok. Ia banyak mendapat tekanan baik eksternal maupun internal kerajaan. Di dalam kerajaan, ia harus melawan kubu oposisi kaum aristokrat laki-laki. Dan dari luar kerajaan, ia harus melawan invasi asing yang mengancam kedaulatan negaranya. Sebagai penguasa wanita, ia seringkali direndahkan dan dianggap remeh. Bahkan, saat Ratu Sondok mengirim utusannya ke dinasti Tang untuk memberitahukan tentang penguasa Barusila, Kaisar Taizong menolak untuk mengakui Ratu Sondok sebagai penguasa karena dia adalah seorang wanita. Meskipun mendapat penolakan, setiap tahun Ratu Sondok mengirim utusannya ke dinasti Tang untuk menjalin hubungan diplomasi. Selain itu, di masa pemerintahannya, serangan Bekje dan Goguryo menjadi lebih intens dari sebelumnya. Pada tahun 642, tentara Bekje yang dipimpin langsung oleh Raja Uyja berhasil menaklukkan 40 benteng di bagian Barat Sila. Selain itu, invasi Bekje yang dipimpin oleh Jenderal Yung Choon berhasil menaklukkan Benteng Dayang yang merupakan benteng paling penting dan paling strategis bagi Sila. Dalam insiden ini, Kim Choon Choo harus kehilangan putri dan menantunya. Di tahun berikutnya, Bekje dan Goguryo bekerja sama menyerang Sila dan berhasil menaklukkan Benteng Dan Hang dan membloki rute laut penting ke dinasti Tang. Akibatnya, Sila kehilangan kendali atas wilayah Gaya dan terancam terisolasi. Karena semakin terdesak, Ratu kembali mengirim utusan ke dinasti Tang untuk meminta bantuan. Namun, saat itu Kaisar Taizong menawarkan tiga bantuan. Pertama, Kaisar Taizong akan menyerang Liadong dan melakukan kampanye angkatan laut untuk menduduki Bekje. Kedua, Kaisar akan menyediakan ribuan seragam dan bendera tentara ke Kaisaran Tang untuk membantu tentara Sila menyamar sebagai pasukan dinasti Tang. Ketiga, dia akan mengirim seorang pria ke turunan dinasti Tang untuk menjabat sebagai Raja baru Sila. Karena, menurut Kaisar Taizong, Sila mendapat ancaman terus-menerus karena musuh tidak takut pada mereka. Karena, kerajaan Sila dipimpin oleh seorang wanita. Pada akhirnya, Ratu Sondok menolak tawaran tersebut. Menghadapi krisis tersebut, Ratu Sondok memerintahkan Kim Yusin dan Kim Chon-Chu untuk menahan serangan dari Baek Jae. Kim Yusin dengan pasukan militernya dan Kim Chon-Chu dengan jalur diplomasinya. Saat itu, Ratu memerintahkan Kim Yusin untuk memimpin pasukan Sila dan melakukan serangan balik terhadap Baek Jae. Dalam serangan tersebut, pasukan Sila berhasil merebut tujuh benteng di perbatasan Baek Jae. Selain usahanya melakukan serangan balik, Ratu terus berusaha agar dinasti Tang mau bekerja sama dengannya. Saat serangan Baek Jae dan Goguryo semakin kuat dan mulai mengancam kedaulatan dinasti Tang, barulah Kaisar Taizong menerima tawaran kerjasama dari Ratu Sondok. Melalui hubungan diplomasi tersebut, Ratu Sondok yang mendukung ajaran agama Buddha banyak mengirim para sarjana salah satunya adalah biksu paling terkenal yaitu Biksu Jaejang. Saat kerajaan mencapai puncak krisis, Ratu Sondok meminta Biksu Jaejang untuk kembali ke dinasti Sila. Ia kemudian meminta saran kepada Biksu Jaejang mengenai hal apa yang harus ia lakukan untuk menjaga stabilitas negara. Saat itu, Biksu Jaejang menasehati Ratu Sondok untuk membangun sebuah pagoda sembilan tingkat dengan tujuan untuk menghalau invasi sekaligus untuk menenangkan rakyatnya. Namun, rencana tersebut mendapat tentangan dari rakyatnya karena pembuatan pagoda akan mengeluarkan banyak dana dan rakyat harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi. Namun, Ratu tetap mengikuti nasihat dari Biksu Jaejang dan membangun pagoda sembilan tingkat di Kuil Huang Yong Sa. Pagoda tersebut melambangkan sembilan negara Asia Timur yang bersatu dalam sila. Konon, pagoda sembilan tingkat tersebut menjadi pagoda terbesar di Korea dan tertinggi di Asia Timur, termasuk menjadi bangunan kayu tertinggi di dunia pada saat itu. Meskipun menorehkan sejumlah prestasi, kekuatan militer pada masa kepemimpinannya dianggap sangat lemah. Terbukti dengan ditaklukannya sejumlah benteng pertahanan sila oleh Bekje dan Gokuryo. Namun, berkat kecerdikannya dalam memainkan permainan politiknya, ia mampu menghindari serangan yang lebih besar lagi dengan memanfaatkan hubungan diplomasi dengan dinasti Tang. Di tahun terakhir pemerintahannya, Ratu Sondok menghadapi tantangan terbesarnya, di mana beberapa pejabat tinggi di pemerintahannya mulai melakukan pemberontakan untuk melawannya. Bidam yang merupakan salah satu pejabat kepercayaannya, memimpin pemberontakan untuk menggulingkan Ratu Sondok. Saat itu, Bidam dan beberapa pejabat lainnya mengklaim bahwa Ratu Sondok tidak bisa memimpin negara dengan baik, jadi Ratu harus segera digulingkan. Bertepatan dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Bidam, sebuah fenomena alam terjadi, di mana sebuah bintang jatuh di dekat kediaman Ratu Sondok. Hal itu dimanfaatkan oleh Bidam untuk meningkatkan semangat para pengikutnya yang memang percaya akan terhayul. Ia mengklaim bahwa bintang jatuh menandakan kejatuhan Sang Ratu. Ratu yang saat itu sedang sakit mendengar rumor yang beredar di istana. Ia menjadi takut dan cemas. Namun, Jenderal Kim Yusin menenangkan Sang Ratu dan memberitahukan rencananya untuk menekan pemberontakan. Kim Yusin kemudian membakar layang-layang besar lalu menerbangkannya agar tampak seperti bintang yang kembali naik ke tempatnya. Para pengikut bidang yang percaya akan tahayul melihat hal tersebut sebagai pertanda pemberontakan mereka tidak akan berhasil. Pemberontakan bidang tersebut menjadi salah satu pemberontakan terbesar dalam sejarah sila. Pemberontakan tersebut akhirnya dapat dipadamkan oleh Kim Yusin dan Kim Al-Chon. Menurut Sam Guk Sagi bidang dan 30 orang pengikutnya dieksekusi pada tanggal 17 Februari 647. Namun sebelum pemberontakan dapat dipadamkan Ratu Sondok meninggal. Ia meninggal di tengah-tengah pemberontakan yang dilakukan oleh bidang. Tidak ada catatan mengenai penyebab kematian Ratu Sondok. Namun Ratu Sondok diketahui terbaring sakit sebelum kematiannya. Beberapa sejarawan berasumsi bahwa penyakit Ratu Sondok tersebut disebabkan karena keterkejutannya atas pemberontakan yang dilakukan oleh bidang seorang pejabat kepercayaannya. Ia meninggal di tahun 647 setelah 15 tahun berkuasa. Sesuai pesan Ratu Sondok ia dikuburkan di selatan Gunung Nangsan karena Ratu Sondok tidak memiliki keturunan setelah kematiannya tahta diberikan kepada sepupunya yaitu Ratu Jindok yang kemudian menjadi penguasa wanita kedua di dinasti Sila. Ratu Sondok